Kodim 0832 Surabaya Selatan bagikan ribuan paket sembako berupa beras kepada tukang becak hingga masyarakat di halaman markas Kodim 0832 Jalan Tegal Sari, Surabaya. Meski penerima bantuan harus rela antri, pembagian beras sebanyak 2.000 paket ini berjalan tertib dan lancar dan diserahkan langsung oleh Kodim 0832 Surabaya Selatan, Lepnan Kolonel Infantri Arief Widiantoro. Menurut KASDIM 0832 Surabaya Selatan, bantuan paket beras ini bagian dari bakti sosial yang dilaksanakan prajurit TNI Angkatan Darat untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Menujuannya adalah untuk membantu masyarakat seputaran kita yang kurang mampu yang ada di wilayah kita. Ada 4 titik di Lakar Santri, ada di Karangpilang, ada di Wonokromo dan ada di Tegal Sari. Berjumlah sekitar 2.000 paket ya kita sampaikan, kita berikan kepada masyarakat kita yang kurang mampu kita membantu dalam kondisi pandemi ini. Demikian. Sasarannya siapa saja ini? Sasarannya masyarakat kurang mampu, dupang beca, ya itu sasarannya. Sementara itu, Sutrisno penerima bantuan BRALS mengaku senang. Ia merasa terbantu dengan bantuan paket sembako yang diberikan oleh TNI Angkatan Darat. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, terima kasih sama bapak-bapak tentara yang ada di sini, karena sangat membantu sekali kita yang ada di Surabaya. Ini rencananya digunakan sendiri apa dijualasi apa seperti apa pak? Saya gunakan sendiri untuk masalah di rumah pak. Selama ini memang sulit apa langka apa mahal, gimana pak? Ya sulit, ya langka, kita kan mampu kita cuma terbatas buat kondisi pandemi ini. Kodim 0832 Surabaya Selatan juga menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000 kepada warga penerima. Dari Surabaya, Tim Liputan, Garda TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.